Apetnas Kecamatan Pangalengan, Gelar Silaturahmi Like, Share, serta komentarnya Wadiah Balat Info Burinya Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Apetnas Kecamatan Pangalengan Menggelar Silaturahmi sesama anggota BPD Sekecamatan Pangalengan Bertempat di Aula Kantor Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Pada Selasa 24 Mei 2022 Dalam acara itu hadir Camat Pangalengan Ketua Abdesi Kecamatan Pangalengan Para Kepala Desa Sekecamatan Pangalengan Juga Ketua dan anggota BPD Serta unsur anggota BPD Perempuan Yang dikenal dengan sebutan Serikandi BPD Sekecamatan Pangalengan Ketua Apetnas Kecamatan Pangalengan Karyana mengatakan Antara BPD dan Kepala Desa senantiasa menjalin kemitraan Koordinasi dan konsultasi Karena tugasnya di lingkup pemerintahan desa Haram hukumnya jika BPD harus menjadi musuhnya Kepala Desa Karena itu, saya mengajak agar BPD senantiasa melakukan hal yang terbaik bersama-sama membangun desa tercinta Jika pada kesempatan ini, kami atas nama Ketua Apetnas Kecamatan Pangalengan Bersyukur, biasa merupakan muka mengerjana silaturahim Dalam percala silaturahim, masalah muka 1.443.000 Banyak yang bisa kita garis bawahi pada pertemuan ini Di antaranya adalah Ketua Apetnas Kecamatan Pangalengan bisa terbangun Sinergitas, soliditas Antara BPD dengan Kepala Desa di desanya masing-masing Kami, BPD Desa Pangalengan Dalam ini Kecamatan Pangalengan ada 13 desa Apresiasi kepada pemerintah desa, kecamatan yang bisa mensupport Dengan berlangsungnya acara silaturahim pada siang kali ini Mudah-mudahan ke depan acara seperti ini yang memang cenderung positif Ini bisa berlangsung dan bisa berulang untuk kemajuan Kecamatan Pangalengan pada umat kami Hal-hal lain saya ucapkan terima kasih kepada Apetnas Kecamatan Beserta Reng-Rengan yang berkenan hadir Kebupaten Bandung Yang berkenan hadir pada acara silaturahim ini Mudah-mudahan memberikan semangat untuk kami berdesa lebih baik Kecamatan Pangalengan DRS Haji Hidayat Ramdan mengatakan Kecamatan Pangalengan mengingatkan Agar dalam penanganan sampah diutamakan Karena Pangalengan merupakan salah satu kecamatan yang lokasi wisatanya banyak Sehingga kecamatan Pangalengan banyak dikunjungi para wisatawan baik lokal ataupun asing Alhamdulillah saya selaku kecamatan Pangalengan Mengucapkan banyak terima kasih atas inisi aktif dan gagasan yang dilaksanakan oleh Apetnas Kecamatan Pangalengan Yang selanjutnya adalah hadir dari Apetnas Kabupaten Bandung dalam rangka selaturahmi dan alabi halal Idul Fitri 1443 Hijriah Insya Allah ini bisa memberikan hasanah baru khususnya dalam menunjang sinergitas antara sesama Apetnas Anggota Apetnas maupun antara Apetnas dengan abdesi para kepala desa sekaligus juga dengan pihak pemerintah kecamatan dan masyarakat pada umumnya Lebih lanjut Hidayat Ramdan menegaskan agar BPD dan kepala desa harus saling mengingatkan satu sama lain Akan pentingnya silaturahmi Saya apresiasi kegiatan silaturahmi ini sehingga dalam kegiatan apapun BPD selalu berkoordinasi dengan pemerintahan desa Salut acara ini bisa dilaksanakan dengan penuh hikmat dan kekeluargaan Karyana selaku ketua Apetnas kecamatan Pangalengan dan Haji Agus Supriyatna selaku ketua abdesi kecamatan Pangalengan mengatakan hal yang sama Bahwa pemerintah desa dengan BPD satu level yang sama Karenanya itu saya yakin tidak ada lagi permusuhan antara kepala desa dengan BPD Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Agus Supriyatna ketua abdesi kecamatan Pangalengan Mintaikan aposiasi terhadap Apetnas Mudah-mudahan tetap berjalan sesuai dengan Petro dan rohnya Dan kabilitas tetap maju untuk kecamatan Pangalengan dan Kabupaten Pangalengan Terima kasih Sementara itu, ketua Apetnas Kabupaten Bandung Firman Syah Lesmana SIP mengatakan BPD dengan kepala desa ini sama-sama untuk membangun desa dan warganya Sebagai mitra strategis pemerintah desa BPD bukannya batur pasea desa Tetapi BPD itu badan permusyawarahan desa Pihaknya akan senantiasa mendorong BPD Karena BPD mitra pemerintahan desa Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh anggota BPD Yang berhimpun di lembaga Apetnas Kepada Pak Camat dan Abdesi Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya Sehingga acara silaturahmi Apetnas berjalan dengan lancar Alhamdulillah pada hari ini Keluarga besar Asosiasi BPD Nasional Apetnas Kecepatan Pangalengan Kabupaten Bandung Menyerangkan kegiatan silaturahmi BPD Sekecepatan Pangalengan Hadir para kepala desa Tentu kami atas nama Apetnas Kecepatan Pangalengan Apetnas Kecepatan Pangalengan Yang sudah menginisiasi kegiatan silaturahmi ini Tentu selain daripada silaturahmi Ada hal yang lebih substansial Adalah bagaimana Dekat-dekat BPD dan kepala desa Bisa duduk bersama Bisa diskusi bersama Hadir para saman Tentu ini dalam rangka bagaimana Menyakmarkan persepsi Antara BPD dan kepala desa Menuju Bandung Bedas Desa Mandiri Dan ada beberapa poin penting Dalam pertemuan ini Tentu Selain daripada silaturahmi tadi Kita juga mendapatkan Siraman rohamni Dari tokoh masyarakat Cepatang Pangalengan yang luar biasa Tentu Yang lebih utama lagi Pangalengan luar biasa Mantap Dan Pangalengan Denah Tuman inah Wassalamualaikum Wr. Wb Acara silaturahmi menghadirkan Ustadz Hanafi Ansrori SPDI MUI Desa Pangalengan Yang membahas seputar pentingnya silaturahmi Dari kawasan langit Pangalengan Kabupaten Bandung Api Igun Tim Infoburinya Yang terpercaya Dan mendunia melaporkan Ambilang selanjutnya Ambilang selanjutnya Agar selanjutnya Dan mendapatkan Kabupaten Bandung Ura! Ura! Ura!